Di bawah perintah dendam Hanli, benang tembus putih langsung menjadi kencang. Laba-laba giyok darah mulai bergerak mundur perlahan. Pada saat yang sama, tali hitam merah mulai berputar dan ditarik ke belakang. Dengan serangkaian suara gemuruh yang tumpul, lantai batu mulai bergoyang. Cahaya biru liar yang menyilaukan dari lubang membutakan Hanli. Dia terpaksa mengalihkan pandangannya. Adapun laba-laba giyok darah, dia mengabaikannya dan terus menarik dengan seluruh kekuatannya. Setelah melihat itu, Kingi dengan gugup bergumam pada dirinya sendiri. Bagus, kuali surgawi sudah bergoyang. Jelas bahwa kuali surgawi sangat berat, bahkan dengan laba-laba giyok darah dan dua ular piton api mengerahkan kekuatan mereka. Mereka hanya mampu menyebabkan kuali surgawi bergoyang berulang kali. Sepertinya, itu gak akan diangkat dalam waktu dekat. Zenitin gak mengungkapkan sedikitpun ketidaksabaran. Sebagai gantinya, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan menghembuskan dua gumpalan asap hitam yang memasuki tubuh ular piton api. Dia kemudian menoleh ke manhusi dan dengan cepat berkata, Saudaraku, aku harus merepotkanmu untuk menggunakan teknik mengamuk pada laba-laba giyok darah. Murid juniorku gak memiliki kekuatan sihir untuk menggunakan teknik itu sepenuhnya. Serahkan padaku. Manusia menjawab tanpa heran. Sepertinya, dia sudah mengantisipasi ini. Dia menatap laba-laba giyok darah dan bergumam dengan cepat. Dia kemudian membuka mulutnya, samar-samar memperlihatkan cahaya merah di dalamnya. Manusia bertiak keras menyemburkan seberkas cahaya merah darah ke arah laba-laba giyok darah. Dengan embusan, seberkas cahaya meledak saat bersentuhan. Menyelembuti laba-laba dalam kabut merah darah besar dalam sekejap. Laba-laba giyok darah mendesis dan menjadi panik seolah-olah telah dipervokasi. Ketika Hani melihat itu, hatinya berkobar karena amarah. Setelah mendengar namanya, Hali yakin bahwa teknik mengamuk. Adalah teknik rahasia jalan iblis yang membawa dampak. Iblis tua itu telah menggunakan teknik itu tanpa memberitahunya atau menunjukkan pertimbangan apapun terhadap efek samping yang akan diderita laba-laba giyok darah. Sepertinya mereka sama sekali gak menganggap kultipator formasi inti layak dipertimbangkan. Meskipun Hani sudah mengetahui hal itu, dia tidak bisa menahan meringis ketika dia benar-benar diperlakukan seperti itu. Saat ini, laba-laba giyok darah hampir menyerap keseluruhan kabut merah darah. Tubuh laba-laba asli yang berkilau dan tembus cahaya telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Seolah-olah dipotong dari sepotong batu permata merah tua. Ini adalah setelah melihat transformasi ini. Dia segera teringat penampilan laba-laba giyok darah di gua bawah tanah di wilayah selatan surgawi. Itu memiliki warna dan intensitas yang sama dengan laba-laba giyok darah yang marah yang dia lihat saat itu. Ketika Hani dengan cemas memindai pikiran laba-laba, dia merasakan kekerasan gila darinya seolah-olah telah kehilangan kecerdasannya. Saat Hani mencoba untuk dengan paksa menenangkannya dalam ketakutannya, manusia tiba-tiba meraung dari sisinya. Untuk apa kamu melamun? Cepat minta laba-laba giyok darah mulai menariknya. Durasi teknik mengamuk terbatas. Dia menatap tajam ke arah Hani. Menahan amarahnya, Hani gak punya pilihan selain memerintahkan laba-laba giyok darah untuk melanjutkan penarikan. Untungnya, laba-laba giyok darah masih dengan patuh mendengarkan perintahnya meski memasuki keadaan mengamuk. Cahaya merah darah berkedip dari mata hijaunya saat kaki runcingnya dengan panik menggaruk tanah. Sebelum berhasil menarik benang laba-laba yang kencang. Serangkaian getaran yang lebih intens mengguncang tanah segera diikuti oleh dentang menggelegar yang terdengar dari lubang. Manusia dan yang lainnya sangat senang dengan perkembangan ini. Cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari lubang dan mencapai lebih dari 30 meter di atas altar. Hani merasakan tubuhnya menjadi dingin sesaat sebelum dia menjadi hangat sekali lagi. Sebuah penghalang cahaya biru cemerlang telah melindunginya. Hani tertegut sejenak sebelum dia menyadari bahwa King Yi telah memperbesar penghalang cahayanya beberapa kali dan melindunginya di bawah perlindungannya. Orang tua itu berkata dengan ekspresi serius. Hati-hati, arus dingin yang jauh lebih keras meletus dalam sekejap ketika kuali surgawi dinaikan. Tidak diketahui berapa banyak kodifator pencari harta karun yang telah menyerah pada kejadian yang tidak terduga. Setelah mengatakan itu pada Han Li, tatapan King Yi dengan kaku terfokus pada lubang itu sekali lagi. Dia tampak gugup. Ketika Hani mendengar ini, hatinya terguncang. Berapa banyak yang sebelumnya mencoba memindahkan kuali? Bagaimana bisa mereka semua gagal? Meskipun hatinya memiliki keraguan, Han Li tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia hanya bisa mengingat kembali dirinya sendiri dan mengingat bagaimana hal-hal berkembang di tengah altar. Sudah jelas sekarang bahwa kuali surgawi sangat berat. Kekuatan penuh mahluk roh ini hanya bisa menggerakannya sedikit demi sedikit. Namun meski begitu, cahaya biru di tengah altar semakin terang setiap detik. Jangankan Zenitin dan yang lainnya, bahkan Wuchow dan Master Tulang di bawah, menatap pemandangan itu tanpa berkedit. Tapi sementara Wuchow mengencangkan tangannya dan memasang ekspresi kegembiraan dan keserakahan, mata Master Tulang mengungkapkan ekspresi rumit yang mengandung antisipasi dan keraguan. Hanya ada keheningan di altar selain dari suara yang dihasilkan oleh kuali surgawi yang perlahan dan bertahap ditarik ke atas. Semua orang dengan senang hati menatap lubang itu dengan menahan nafas. Hanli adalah pengecualian. Dia dengan cemas menatap laba-laba giok darah miliknya. Dia tidak peduli pada kuali surgawi, karena pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan apapun. Yang lebih penting adalah laba-laba giok darah yang dia asuh dengan susah payah. Hanli terkejut melihat warna asli putih susu dari benang laba-laba. Sekarang diselimuti lapisan cahaya biru samar. Meskipun perubahan itu sangat samar hingga bisa dianggap sebagai tipuan mata, tidak diragukan lagi, itu adalah perubahan warna aslinya. Saat Hanli sedang memikirkan perubahan itu, dia mendengar dengungan tiba-tiba dari belakangnya. Meskipun agak lembut, itu terdengar jelas di antara keheningan di altar. Hanli awalnya terkejut sebelum dia menoleh dengan kegembiraan yang tersembunyi. Itu adalah suara penghalang yang dibuka di pintu masuk tangga batu. Zenitin dan yang lainnya juga dengan jelas mendengar suara itu. Dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, manusia mengeluarkan hujan kutukan sebelum menepuk kantong penyimpanan binatang buas di pinggangnya. Garis cahaya kuning melesat keluar, menampakkan seekor macan kumbang kuning. Gak hanya tubuhnya beberapa kali lebih besar dari macan kumbang biasa, tapi ada juga mata ketiga yang muncul dari atas kepalanya. Cahaya kuning yang berkedip samar bisa terlihat dari mata ketiganya. Kilatan dingin berkedip dari mata kingi. Dia dengan dingin berkata, Wan Tianming dan yang lainnya telah tiba. Dua mayat iblis dan burung berduri biruku telah lenyap. Mereka jelas gak mau membiarkan kita merebut harta itu dan kembali menyerang kita. Kuali surgawi sudah setengah jalan. Kita harus menunda mereka selama mungkin. Namun, Semakin dekat ke permukaan, Gaya tarik pada kuali akan bertambah berat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditarik dalam waktu singkat. Wajah senitin sedingin es, Tapi dia gak menunjukkan tanda-tanda panik. Tampaknya, Kembalinya para kurifator jalan benar adalah sesuatu yang udah lama dia antisipasi. Seperti yang dikatakan saudara Wu, Kingi tahu mereka berada di ambang pertempuran hebat dan dengan cepat merespon. Dengan kepakan lengan bajunya, Lebih dari seratus burung duri biru bergegas keluar. Meskipun burung itu hanya berukuran kepalan tangan, Mereka memiliki bulu dan paruh dari baja setajam silet. Mereka semua melayang di atas lelaki tua itu, Membuat tampilan yang mengesankan. Adapun senitin, Dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra. Kabut hitam pekat, Perlahan mulai keluar dari tubuhnya. Saat kabut iblis itu melayang di udara, 15 mayat iblis lapis baja berwarna hijau tua, Muncul di sekelilingnya. Manusia dengan dingin, Melirik dua kultifator formasi inti lainnya dalam diam. Uchow buru-buru mengambil beberapa langkah, Menuju altar dengan ekspresi gelisah. Adapun master tulang, Matanya berputar beberapa kali. Tapi dia berdiri diam, Gak diketahui apa yang dia inginkan. Melihat master tulang gak bergerak, Handi mengerutkan kening sejenak sebelum ekspresinya kembali santai. Beberapa lintasan cahaya telah tiba di hadapan mereka dengan kecepatan luar biasa. Muncul di depan altar, Hanya dalam waktu sepersekian detik. Cahaya menghilang untuk mengungkapkan tiga kultifator jalan benar. Setelah Wan Tianming menyapu pandangannya melewati laba-laba giyok darah yang menarik wali surgawi bersama dengan cahaya biru yang keluar dari lubang dengan liar. Dia dengan tenang berkata, Bagus, sangat bagus. Para kultifator jalan iblis saling memandang. Gak tahu apa yang dia maksud dengan kata-katanya. Manhusi memelototinya dan membalas. Bagus. Saya jelas merasa cukup baik, Tapi aku akan merasa lebih baik jika kamu gak datang. Wan Tianming dengan acuh tak acuh berkata, Saya juga gak ingin datang, Tapi siapa yang sangka? Gak lama setelah aku pergi, Anak muda itu akan mengambil laba-laba giyok darah yang udah hampir punah. Karena itu, Bagaimana mungkin saya bisa pergi begitu saja? Setelah mengatakan itu, Dia menggerakkan bibirnya, Melepaskan peluit bernada rendah yang aneh. Manusia dan yang lainnya terkejut. Saat mereka merenungkan rencana jahat apa yang akan dilakukan lawan mereka, Wan Tianming berdiri di tempat ketika tiba-tiba ada kilatan cahaya putih. Seperti sambaran petir, Makhluk mirip tikus biru berlari ke tangannya dengan kecepatan luar biasa. Pada saat itu, Ketua sekte dari segudang gerbang pencerahan, Diam-diam melirik para kultifator jalan iblis sambil mencipir. Binatang buas pergerakan batu. Setelah melihat binatang itu, King Yi gak bisa menahan untuk gak meneriakan namanya. Hehe, Seandainya saya gak meninggalkan makhluk ini untuk mengawasi Anda. Bagaimana saya tahu waktu yang tepat untuk kembali? Binatang ini gak memiliki kemampuan luar biasa, Selain dari transformasi batu yang tersembunyi. Bahkan dengan kemampuanmu yang dalam, Kamu gak mungkin bisa mendeteksi makhluk ini. Sepertinya, Kecurigaan saya benar. Wan Tianming membelai dengan lembut binatang pergerakan batu di tangannya, Dan melirik laba-laba giyok darah sekali lagi. Dia dengan santai berkata, Sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan. Aku akan membunuh laba-laba giyok darah, Dan membiarkan kuali surgawi tetap terkugur, Atau kita membagi harta karun secara merata. Saya gak mungkin mengizinkan Anda para kultipatwa jalan iblis, Untuk memonopoli harta kuali. Tampaknya, Wan Tianming telah membuat rencana sebelumnya, Dan gak takut dengan penolakan mereka. Membagi secara merata denganmu, Zenitin mengerutkan kening, Seolah dia tergoda oleh pikiran itu. Di mata Zenitin, Selama dia bisa mengambil bagian dari murid dalam namanya, Dia gak akan mendapatkan bagian yang terlalu kecil, Terlepas dari bagaimana harta itu dibagi. Tetapi sebelum Zenitin dapat mempertimbangkan lebih jauh masalah ini, Manusia tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di depan, Membagi kuali surgawi secara merata, Wan Tianming, Kamu pasti bermimpi, Anda ingin mengeluarkan makanan dari mulut tuan ini. Pertama, Mari kita lihat seberapa tajam cakar Anda. Manusia kemudian berteriak, Dan macan kumbang besar yang berjongkok di depannya, Tiba-tiba berdiri dan meraung, Mata ketiga binatang itu terbuka, Menembakkan seberkas cahaya kuning ke arah Wan Tianming. Kamu mencari kematian, Wan Tianming dengan marah berteriak, Dia gak menduga, Bahwa manusia akan melancarkan serangan tanpa mempertimbangkan proposalnya sedikitpun. Wan Tianming dengan bingung menembakkan seberkas cahaya ungu dari tangannya, Untuk bertemu dengan sinar kuning. Dalam sekejap, Pancaran cahaya bertemu, Dan semburan sinar kuning meletus. Dengan keras, Cahaya ungu menghilang tanpa bekas, Dan benda putih berasak jatuh dari udara. Sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas apa itu, Itu sudah hancur berkeping-keping. Setelah dengan hati-hati menata potongan-potongan itu, Tampak jelas ada potongan-potongan batu biasa. Mayoritas orang yang melihat itu tercengang dan diliputi keraguan. Ketika Wan Tianming melihat itu, Ekspresinya berubah beberapa kali, Dan ekspresi semangat di matanya menghilang. Dia berteriak dengan gak percaya, Teknik yang menyimpang. Macan kumbang bermata tiga anda adalah varian mahluk roh. Setelah mendengar kata-kata varian mahluk roh, Semua orang di kedua sisi tampak terkejut. Varian binatang roh dan varian kuno terdengar agak sama. Tetapi perbedaan sebenarnya sebesar langit dan bumi. Varian kuno adalah sisa-sisa dari beberapa mahluk roh yang gak biasa Yang tertinggal dari zaman dahulu kala. Ketika perubahan penampilan dan karakteristik selama perjalanan waktu yang lama, Mereka menjadi spesies yang sama sekali baru, Yang hanya memiliki sedikit dari karakteristik pendahulunya. Namun, mahluk roh kuno ini sangat langka dan sulit ditemukan. Ada pun varian mahluk roh. Masing-masing adalah keberadaan yang sepenuhnya unik. Mereka adalah mahluk roh yang telah mengalami mutasi tak terduga Untuk beberapa alasan yang gak diketahui, Sehingga kemampuan mereka berubah drastis. Kualitas varian ini semuanya berbeda satu sama lain. Tetapi masing-masing varian ini, Semuanya memiliki kemampuan luar biasa Yang melebihi apa yang mampu dilakukan teknik sihir umum. Kemampuan untuk merubah sebagian besar alat sihir Atau harta sihir menjadi batu Adalah salah satu kemampuannya yang paling dikenal. Kemampuan ini cukup tajam. Jika seorang kulifator formasi inti Menggunakan kemampuan varian binatang roh mereka, Mereka akan dapat dengan bersih, Berurusan dengan empat kulifator dengan peringkat yang sama Dalam satu nafas. Karena kemampuan varian makhluk roh ini Sering menyebabkan getaran di tengah laut bintang tersebar. Mereka secara kolektif Dikenal sebagai teknik menyimpang, Membedakannya dari teknik sihir umum. Awalnya, Macan kumbang bermata tiga Hanya mampu menembakkan serangan atribut api Dari mata ketiganya. Tapi sekarang, Itu mampu menembakkan seberkas cahaya Yang mampu mengubah alat sihir dan harta sihir menjadi batu. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk roh setelah mutasi. Varian binatang roh adalah keberadaan langka yang hampir gak pernah terjadi. Selain itu, Varian hanya muncul pada makhluk roh di kelas 4 ke atas. Sejak keberadaan varian makhluk roh Dikenal luas di laut bintang tersebar, Gak lebih dari selusin yang muncul. Dan di antara selusin itu, Hanya kurang dari setengahnya yang memiliki kemampuan berguna. Lebih buruk lagi, Varian makhluk roh semakin langka. Sudah lebih dari seribu tahun sejak varian makhluk roh terakhir terlihat. Dengan demikian, Peternak binatang buas gak lagi memiliki harapan Bahwa salah satu binatang buas mereka akan menjadi varian. Pikiran itu gak lebih dari lamunan sepilas. Pada saat itu, Wan Tianming menyadari Alasan mengapa manusia secara belak-belakan Menolak tawaran untuk membagi harta karun itu Adalah karena mengandalkan ini. Varian macan kumbang bermata tiga miliknya cukup menakutkan Dan mampu melawan naga banjir glasial dan kura-kura hantu. Setelah memahami ini, Ekspresi Wan Tianming menjadi serius. Dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Xenitin dan Awam King Yi. Keduanya mengungkapkan kejutan dan kegembiraan. Jelas bahwa mereka telah memutuskan Untuk menolak tawarannya membagi kuali surgawi. Wan Tianming menebak dengan benar. Sekarang setelah Xenitin tahu Bahwa macan kumbang bermata tiga dari manhusi adalah varian makhluk roh. Pemikiran untuk berbagi telah terlempar ke belakang kepalanya. Begitu juga Awam King Yi. Xenitin dengan penuh arti bertukar pandangan dengan King Yi sebelum dia mulai berputar-putar. Untayan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekelilingnya. Untayan ki hitam itu mulai berubah menjadi mayat iblis. Dan menghilang tanpa jejak dalam kilatan cahaya hitam. Awam King Yi mengirimkan transmisi suara ke telinga Hanli. Berdirilah agak jauh ke belakang dan lindungi hidupmu sebaik mungkin. Kami gak akan bisa melindungi anda dalam pertarungan yang akan datang. Setelah itu dikatakan, burung berduri biru di atas kepalanya melepaskan teriakan dingin dan menempak ke arah para kultifator jalan benar sebagai segerombolan panah biru. Melihat para kultifator jalan iblis buru-buru bertindak, Wan Tianming menjawab tanpa ragu. Bahkan jika varian makhluk roh manusia agak merepotkan, dia gak perlu takut darinya. Pada akhirnya, varian makhluk roh ganas gak lebih dari sekedar binatang puas. Selain itu, dia dengan jelas memahami bahwa meskipun teknik menyimpang ini dapat merubah benda menjadi batu, itu gak berpengaruh banyak pada tubuh seorang kultifator. Selama dia agak berhati-hati dan mencegah harta sihirnya terkena cahaya kuning, makhluk roh itu bisa ditangani. Dengan pikiran itu, Wan Tianming mendengus dan dengan cepat berteriak, minggir. Dengan mengatakan itu, dia melepaskan naga banjir glasial putihnya dan memukulkan telapak tangannya ke dadanya, menyebabkan api ungu meletus dengan liar dari tubuhnya. Detik berikutnya, dia diselimuti oleh api ungu dan menuju ke arah manusia dari langit. Ketika Tianwuzi melihat itu, dia segera memanggil kura-kura hantu dan memukul cangkangnya tanpa ragu-ragu. Ilatan yang gak menyenangkan tiba-tiba berkedip dari mata kecil kura-kura besar itu. Dia perlahan membuka mulutnya, menyempurkan kabut es putih dalam jumlah yang sangat banyak, mengirimkan badai salju yang mengamuk ke arah burung berduri biru yang datang. Gak mau kalah, burung berduri biru membuka paruh tajam mereka sebagai tanggapan. Garis tipis api biru berturut-turut melesat keluar dengan cepat menyatu menjadi seberkas api biru yang besar. Baiknya lah api biru dan kabut es tersebar saat terjadi benturan. Sepertinya untuk saat ini, keduanya seimbang. Tindakan petani tua berkulit gelap dan kurus itu sangat aneh. Dia tiba-tiba membalik tangannya dengan kaku, memanggil cabang pohon zambrut yang berkilau di antara jari-jarinya. Dengan sedikit lambayan cabangnya, lingkaran bayangan hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dengan padat, memenuhi area seluas lebih dari 40 meter berubah menjadi lautan hijau. Tapi dengan dua ketipan cahaya hitam, dua mayat iblis lapis bajat tiba-tiba muncul di antara bayangan cahaya hijau. Benang hijau di sekitar mereka mengikat erat beberapa mayat iblis seolah-olah benang itu hidup. Mayat iblis ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dalam ikatan benang hijau mereka nggak berdaya. Mereka nggak bisa melepaskan diri dari ikatan benang hijau. Kedua mayat itu melolong saat mereka berjuang dengan sia-sia. Ketika Zenitin melihat itu, wajahnya menjadi sedingin es. Hanya dalam sedetik, dia telah merubah tubuhnya menjadi awan hitam besar dengan cepat melesat ke arah langit. Karena setiap individu mayat iblis cukup sulit untuk disaring, dia nggak mau meninggalkan mereka dengan mudah. Dan karena lawannya jelas menggunakan teknik atribut kayu, mayat iblisnya akan menjadi dua kali lipat lebih efektif. Melihat bahwa pertempuran antara kultifator jiwa baru lahir sedang berlangsung, Hanli memutuskan untuk mengambil lebih dari 10 langkah mundur. Meskipun dia dengan jelas mengerti bahwa bahkan mundur 100 langkah nggak akan membuat perbedaan, Hanli tanpa sadar ingin lebih jauh. Jika para kultifator jalan benar berubah pikiran dan nggak ingin mendapatkan kuali surgawi, mereka mungkin bertujuan untuk memusnahkan tuan dari laba-laba Giyokdara. Kalau begitu, kematiannya sudah pasti, dia nggak mungkin percaya bahwa manusia dan yang lainnya akan datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, bagi seorang kultifator jiwa baru lahir, melakukan perjalanan jarak berapapun di altar batu hanya akan memakan waktu sekejap. Zenitin, saat ini terjerat dalam pertarungan, melawan kultifator jiwa baru lahir lainnya, memberikan kesempatan yang baik bagi Master Tulang untuk menyergapnya. Apakah dia akan mengutamakan tujuan utamanya dan membalas dendam? Atau akankah dia memutuskan untuk bersabar dan nggak memberikan bantuan kepada jalan benar? Dengan pemikiran itu, Hanli melihat ke arah Master Tulang yang berdiri di bawah altar. Pada saat itu, Master Tulang tanpa ekspresi menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Wajahnya benar-benar tanpa emosi, menjaga Hanli membacanya sedikitpun. Rubah tua, Hanli tidak bisa tidak dengan muram mengutuknya dalam hati. Terima kasih telah menonton!